Terima kasih telah mengklik video ini, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade Kylian Bape supaya ratingnya menjadi 100. Oke langsung saja, yang pertama kalian masuk ke tim saya, setelah itu pilih Kylian Bape yang best player atau pemain standar. Nah setelah itu kalian maksimalin dulu levelnya menggunakan poin pengalaman, oke saya maksimalin dulu levelnya, jadi ini butuh sekitar berapa, 60.000 tambah 62.000 berarti ya, 62.000 oke kita lanjutkan, setelah itu rating Kylian Bape akan menjadi, lah kok belum maksimal, oh kurang-kurang boss, kurang-kurang, kalau udah maksimal itu backgroundnya berubah ya, nah kan kurang 1. 4.000 poin pengalaman, oke langsung saja kita klik lanjutkan, oke nah kalau udah berubah ini berarti udah maksimal levelnya. Lalu kalian klik kemajuan pemain, setelah itu pilih statistik pemain. Nah disini jika tidak ingin ribet, kalian pilih saja yang disarankan, tetapi nanti rating Kylian Bape akan cuma 96 lah, kita lihat dulu. Tuh kan rating seluruhan 96, maka dari itu saya tidak menggunakan yang disarankan, oke kita buang dulu. Jadi yang akan saya naikkan adalah tembakan 8, setelah itu dribble 4, lalu ketangkasan ini 10, oke saya naikin dulu ketangkasannya sampai 10, setelah itu kekuatan tubuh sebanyak 4, lalu sisanya 4, saya masukkan di kekuatan di udara. Oke saya naikkan dulu ini 1, 2, 3, 4, oke sepertinya udah semua, dan langsung saja kita klik lanjutkan, nah kan ratingnya menjadi 97. Jika sudah selesai semua langsung saja klik lanjutkan, setelah itu kalian konfirmasi, maka secara otomatis rating Kylian Bape akan menjadi 97. Dan untuk memboost ratingnya supaya menjadi 100, kalian langsung saja masuk ke taktik permainan atau formasi. Oke kita back dulu, setelah itu kita pilih taktik permainan. Nah disini jika level gaya main tim kalian sudah mencapai 95 ke atas, maka saat kalian masukkan Kylian Bape, ratingnya akan otomatis menjadi 100. Nah supaya level gaya main tim kalian bisa mencapai 100 atau minimal di atas 95, kalian perlu menaikkan yang namanya kecakapan gaya main tim. Nah disitu nanti ada pilihannya, kalian bisa bebas pilih sesuai dengan strategi pelatih kalian. Nah disini yang saya naikkan adalah permainan penguasaan bola. Bisa kalian lihat disini semua pemain saya kecakapan gaya main timnya sudah 99 semua. Sebenarnya tidak perlu semua sih, beberapa aja udah cukup, terutama pemain belakang kalau saya. Nah pertanyaannya fungsinya ini apa fungsinya ya itu? Kan tadi Kylian Bape yang saya naikkan cuma statistiknya saja, sedangkan kecakapan gaya main timnya tidak saya naikkan sama sekali, makanya disini cuma 70. Nah fungsinya pemain yang poinnya 99 ini yaitu untuk membantu level gaya main tim kalian supaya naik menjadi 95 ke atas atau bahkan 100, sehingga Bape akan terbus ratingnya dan menjadi 100. Kalau di game mobile itu istilahnya Bape ini jadi hyper carry-nya dan pemain yang poinnya 99 ini menjadi support. Gampangnya seperti itulah, semoga kalian bisa paham. Nah sebenarnya pemain saya lainnya ini belum max rating, karena saya cuma menaikkan kecakapan gaya main timnya doang, statistiknya belum saya naikkan, karena poin pengalamannya butuh banyak sekali. Dan sayang banget kalau saya pakai ke pemain standar yang ratingnya Bape aja, berbeda dengan Kylian Bape ini yang ratingnya bisa sampai 100, gila gila. Oke sekarang langsung saja kita review hyper mbape ini ya guys ya. Oke ini dia lawan kita di online match tentunya. Oke siapa lawan kita ini? Gus Jaya anjay, powernya masih di keyboard, player baru ini kayaknya. Powernya seribu doang cok cok. Oke ini dia sekarang kita akan mereview hyper mbape ya guys ya. Oke wuhh kondisinya naik ke atas por, wuhh ini makin gacor ini siap ngebantai lawan bos. Oke ini dia pertandingan telah dimulai guys ya, gila keren banget sekarang e-football bos. Oke ini Manchester United melawan Barcelona, dan kita akan mereview hyper mbape. Kita lihat segacor apa hyper mbape rating 100 ini apalagi kondisinya lagi ke atas kan. Aduh ini settingnya belum gua ganti bos. Oke kita outin dulu lah bolanya, bangke bangke. Analognya terlalu ke atas cok, gak enak. Kameranya juga kejauhan. Oke ini sudah saya setting semua ya guys ya, kita lanjut pertandingannya. Oke disana ada siapa tuh. Tuh kan dia ini player baru cok pemainnya. Gak ada yang terkenal terkenal cok. Gak tau juga sih, mungkin player lama tapi buat akun baru ya kan. Oke kita mulai serangan kita disana, ada Neymar diberikan kepada Kovacic. Alah bangke. Oke masih dapet. Alah. Salah passing bos. Oke masih dapet lagi bolanya. Oke kita bangun serangan kembali disana. Ada Alexander Andut diberikan kepada Kovacic. Satu dua dengan Alexander Andut. Kita umpankan kepada Neymar Junior. Kita langsung teropos saja ke tengah. Oke dapet bolanya disana. Ada Cristiano Ronaldo berikan kepada Kylian mba. Alah. Salah bos. Posisinya kurang enak tadi. Oke masih dapet bolanya. Kita langsung tendang saja. Stunning shot. Alah. Masih bisa dihalangi. Agak susah memang kalau stunning shot rame-rame gitu. Posisinya memang harus benar-benar kosong supaya enak tendangannya. Oke lanjut saja disana. Ada Perico. Masih Perico. Langsung di long ball saja. Namun kiper saya masih maju. Oke dapet bolanya. Kita langsung fast counter attack disana. Ada Kovacic diberikan kepada Kylian Mbappi. Disana Neymar Junior berikan kepada Cristiano Ronaldo. Alah bang kek. Masih bisa diintersepsi oleh lawan kita. Lanjut saja disana. Oke masih dapet bolanya. Kita langsung umpankan ke depan disana. Kylian Mbappi. Stunning shoot. Gila. Mantap sekali tendangan dari Kylian Mbappi. Oke kita kasih selebrasi. Iya. Kok yang ini selebrasinya jok. Salah-salah. Harusnya yang selebrasi biasa. Ciri kasih Kylian Mbappi itu. Selebrasinya yang selimpet jok. Nantilah kita akan cetak gol lagi menggunakan Kylian Mbappi. Oke lanjut. Anjir gak upset cok. Bang kek. Bang kek. Langsung dibalas kontan bor. Oh dia gak selebrasi. Respect dia. Ya mungkin karena belum unggul. Entah kenapa ya. Saya sekarang suka banget pake selebrasi. Karena memang e-football 2-2. Mobile ini sekarang keren banget bos. Oke lanjut saja disana. Ada bus cash. Berikan kepada Luis Alberto. Kita langsung umpankan ke depan disana. Christian Rolot. Berikan kepada Kylian Mbappi. Stunning Shoot. Gila. Satu gol lagi. Bos oke kita kasih selebrasi. Kiri khas Kylian Mbappi. Ngeri banget cok. Meta Heber Mbappi ini. Gila. Gila. Bisa langsung cetak 2 gol. Kurang dari 20 menit. Gila. Memang kalian wajib coba sih. Meta Heber Mbappi. Gacor banget bos. 2 kali gol. 2 kali stunning shot loh. Gila. Gila. Oke lanjut saja disana ada walker. Masih walker. Langsung kita serepet. Anjir. Masih lolos bos. Oke kita buang saja. Iya. Hampir saja blunder bos. Lanjut saja kita langsung serepet. Iya. Oke. Kita fast counter tank disana. Ada Kovacik. Diberikan kepada Neymar Junior. Disana ada Kylian Mbappi. Diberikan kepada Ronaldo. Kita gocek. Gocek. Iya. Langsung saja kita umpankan terobos. Alah. Bangke. Terlalu deras bos. Mbappi gue juga dikawal ketat. Gila. Gila. Oke lanjut saja disana. Iya. Terlah lalu buru-buru bos. Buru-buru amat. Oh iya saya ingatkan kembali. Bagi kalian yang baru datang ke channel ini. Atau yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu. Karena kedepannya channel ini akan banyak upload video. Trick dan tips e-football 2022 mobile. Gameplay yang seru-seru. Dan masih banyak seputar e-football 2022 mobile tentunya. Maka dari itu jangan lupa subscribe. Supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke lanjut. Oke kita mulai serangan kita disana. Alah salah passing lagi bos. Oke us. Hampir saja bos. Untung masih bisa di intercept si pek gua. Itu kalau lolos wassalam. Oke lanjut saja disana. Ada kova cik. Alah masih bisa di intercept si lagi bos. Oke terlalu buru-buru dia. Dapat bola langsung panggerban. Dapat bola langsung panggerban gitu. Terjok mainnya. Oke lanjut saja disana. Ada Luis Alberto berikan kepada Guero. Langsung itu alah. Umpan stunning. Stunning cross nya. Purik anjing. Kocak jok. Itu niat ngumpan apa ngegolein. Bolanya ke belakang gawang pula. Oke lanjut saja. Kita langsung hack pressing ya. Supaya dia terganggu dan jadi salah passing. Oke kita langsung double pressing saja. Iya tuh kan. Baru gua bilang langsung salah passing jok. Oke lanjut saja kita bangun. Serang kembali disana. Ada grono. Langsung pantropes kembali disana. Mbak Pe. Alah. Masih bisa dipotong. Baik lawan jok. Oke lanjut saja. Kita langsung hack pressing lagi. Iya. Tuh kan dia itu. Mainnya gitu doang loh. Terlalu buru-buru bos. Dapat bola langsung upan ke depan. Dapat bola langsung upan ke depan. Ya kalau terarah lah ini. Ngasal lanjut umpannya. Kocak kocak. Oke lanjut saja kita bangun serangan kembali disana. Terseken langsung upankan ke depan disana. Ada Kovacic. Berikan berhapus guys. Kita upankan ke depan disana. Ada Christiano Ronaldo. Langsung upan terhapus ke depan disana. Kilan. Alah. Kesalahan bos. Aturan umpan bantu aja itu. Oke masih dapet bolnya disana. Ada Kovacic. Berikan berakhiran Mbappé. Kita langsung stunning shoot. Gila. Goal lagi bos. Tiga kali goal dari stunning shoot. Langsung cetah hat-trick bos. Gacor banget. Ngeri memang meta-haper Mbappé ini. Kayaknya di next video kita harus coba. Aduh. Kenapa lagi nih bos. Ngapain di start-start. Bangke. Ayo lah. Jangan. Aneh-aneh. Cepet-cepet yuk. Aduh kenapa ini. Iyih menyerah. Iyih menyerah. Iyih menyerah.